Para narapidana dan tahanan di rutan kelas 1 Palembang saat ini telah banyak belajar ilmu keagamaan sejak adanya rumah Tafis. Para napi dan tahanan ini menjadi santri dan belajar agama, cerama dan membahas fikih, akidah dan hafalan ayat suci Al-Quran. Beni Tanjung yang masih berstatus napi dan sudah menjalani masa hukuman setahun 11 bulan, merasa lebih sabar dan tenang dalam menjalani masa hukuman yang masih 2 tahun 4 bulan dengan belajar ilmu agama setiap Senin sampai Kamis. Kalau manfaatnya ya melebihi, ya kita kan jadinya tenang, pikirannya gak pulak terlalu, ya pikiran yang lain-lain tuh gak akan fokusnya di sini tuh lah, di masjid gitu ya. Jadinya ya alhamdulillah lah kalau emang itu bagus mendukungnya, bisa merubah sifat dulu dari hati kan memang bagusnya sekarang hal yang positif deh diambil dari situ dan juga ya kalau emang lu mengendahkan ya bisa kita lanjutin di luar lagi agar menceritakan itu. Daniel yang juga terkena kasus narkoba dengan hukuman 2 tahun 8 bulan mengakui saat ini dirinya banyak belajar ilmu agama yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah bu, bisa banyak ngapal ayat-ayat Al-Quran, Alhamdulillah sudah bisa dapat satu jus, Alhamdulillah bisa merubah sifat, tenang jadi lebih beda dari yang kemarin. Pengennya balik lagi ke sini bu, dalam artian pengen ngajar buat yang lain juga, bagi-bagi ilmu untuk yang lain biar berkat ilmu juga, insya Allah. Penghafal ayat suci Al-Quran sebanyak 35 napi dengan masa tahanan di bawah 5 tahun. Tim Liputan TVR Islamsal melaporkan.